Yoho everyone, balik lagi bareng aku Elwa di channel paling keren seantero multiverse, tapi bohong Seperti biasa, aku bakal sharing lagi step by step proses menggambar yang tentunya simple but easy Dan bisa kamu ikutin meskipun masih pemula ya kan Oke tanpa panjang-panjang lagi, yuk kita kembali Tugas ke tutorialnya, karena tema gambarnya tuh malam hari, aku langsung ganti aja warna kanvasnya jadi hitam Oke bagian pertama yang bakal aku gambar adalah bulannya brother Disini aku pilih warna abu-abu gelap buat jadi base colornya As always brushnya aku pake vel tipen halus Biar bentukan bulannya nanti gak kayak telur dadar, kamu harus pake alat menggambar lingkaran Langsung aja gambar lingkarannya, terus lanjut warnain pake ember cat Kalau udah inget matiin alat menggambarnya Sebelum lanjut, aku atur dulu posisi lingkarannya pake tools transform Aku kecilin dikit, terus pasin posisinya di tengah-tengah Berikutnya aku bakal ngasih tekstur ke base color bulannya ini biar gak keliatan terlalu polos Nah biar pas ngecoret-coret nanti brushnya gak belepotan kemana-mana Kamu harus aktifin dulu alpha lock di layer lingkarannya Lanjut ganti warnanya jadi warna putih Terus biasanya buat ngebikin tekstur, aku tuh paling suka pake brush awan nyata yang ini Turunin opacity brushnya ke 10% Biarpun ini brush awan, tapi cocoklah dipake buat ngebikin tekstur permukaan yang kasar kayak gini Oke step berikutnya, aku kagebunsin no jutsu Layer lingkarannya jadi dua Kenapa aku gandain? Ya ntar liat aja Pastiin alpha lock layer kopiannya ini juga udah aktif ya brother Terus aku langsung pake kuas digital pen buat ngewarnain layer kopiannya ini jadi warna putih Nah kalau udah kayak gini, lingkaran abu-abu yang pertama tadi gak bakalan keliatan Karena ketutupan sama layer lingkaran putih yang ada di atasnya ini Lanjut aku pilih eraser tools atau penghapus Terus aku ganti brush penghapusnya jadi awan kapas Jangan lupa opacity-nya cukup di 10% aja Oke step berikutnya aku bakal mulai ngasih detail ke permukaan bulannya Pertama gosok aja melingkar dari pinggir ke tengah sampai keliatan tekstur-tekstur halus kayak gini Terus kalau udah lanjut gosok-gosok lagi di bagian sebelah kiri Gosok-gosok terus, gosok-gosok terus pokoknya gosok-gosok terus sampai lingkaran putihnya bolong-bolong Ya bolong-bolong kayak jalanan di negaramu itu loh Nah kalau dihapus-hapus kayak gini kan Otomatis bakalan nongol tuh warna lingkaran abu-abu yang ada di belakangnya tadi Tapi inget jangan semuanya dibolongin Pisahin lahan kosong di sebelah kanan Ya kira-kira 1 per 3 bagian gitu lah Oke lanjut buat layer baru lagi Terus brush berikutnya yang aku pakai adalah deep paint berdarah Aktifin juga tools paksa pudar biar ujung brushnya jadi lancip brother Oke step berikutnya aku bakal gambar garis-garis yang silang-menyilang kayak gini Nah ngegarisnya tuh harus agak melengkung biar pas sama bentukan bulannya yang bulat Terus semua garisnya cuma ketemu di satu titik ini aja Fun fact nih buat kamu yang belum pernah liburan ke bulan Jadi garis-garis ini tuh adalah bekas dari tabrakan meteor Nah waktu pas nabrak itu meteornya hancur terus berhamburan kemana-mana Sampai nyisahin lah bekas percikan kayak gini nih Oke lanjut aku ganti brushnya ke brush awan kapas Nah sekarang aku bakal coret-coret random aja di titik tengah garisnya kayak gini Kalau udah ganti warnanya jadi warna abu-abu Terus aku lanjut lagi ngebikin buletan kecil di tengahnya kayak gini Last but not least aku langsung copy aja warna putihnya Terus lanjutin bikin buletan yang lebih kecil lagi di tengahnya Oke kalau udah semuanya sekarang aku bakal turunin opacity layer garis-garis ini Kira-kira opacity-nya di 35% aja brother Nah kalau udah kayak gini kan garis-garisnya lebih kelihatan nyatu sama bulannya Oke karena detailingnya udah beres sekarang aku gabungin aja semua layernya Wups bentar kayaknya kamu lupa deh pencet tombol like-nya Pencet dulu dong Thank you Oke let's make the moonshine Langsung aja buat layer baru Terus biar efek glowingnya nanti kelihatan Shining shimmering splendid Aku biasanya ganti blending mode-nya ke mode layar As always brushnya aku pake airbrush normal Oh iya jangan lupa matiin tools paksa pudarnya Oke langsung gas aja Coret brushnya muter-muter di pinggiran bulannya kayak gini Sampai kelihatan bersinar gitu lah Terus coret juga tipis-tipis di bagian tengahnya Dicoret ya jangan ditepuk-tepuk kayak bedak Nah beres deh bulannya Udah kelihatan cakep Bulet dan bersinar Sekarang tinggal gabung layer yang tadi ke layer bulannya Oke step berikutnya aku bakal nge-highlight bagian langitnya Langsung aja buat layer baru lagi Karena langitnya tuh ada di belakang ya kan Jadi layer ini mesti dipindahin ke bawah layer bulannya Terus ganti juga blending mode-nya ke mode layar Nah buat warna highlightnya Kamu bisa pake warna apa aja sih Tergantung imajinasi Tapi disini aku pake warna biru terang kayak gini Oke langsung gas aja Coret brushnya muter-muter di sekeliling bulannya kayak gini Terus karena aku pengen highlightnya kayak bergradasi gitu Jadi warna berikutnya ya mesti digelapin kayak gini ya kan Oke lanjut Coret brushnya muter-muter lagi Kali ini muter-muternya harus agak lebar Biar gak ketumpuk sama highlight yang sebelumnya Jadi makin jauh dari bulannya Maka coretannya juga makin lebar Terus warnanya makin gelap juga brother Ulangin aja step yang sama Sampai ke ujung kanvasnya Oh iya sebelum lanjut Aku mau pamerin hasil remake yang udah kamu-kamu posting Sekaligus tag ke aku di instagram Thank you banget karena udah berkenan belajar menggambar bareng Elwa Dan tentu aja aku tunggu remake-remake kamu yang berikutnya Nah udah beres Sekarang waktunya ngebumbuin langitnya pake bintang-bintang Oke langsung aja ganti ke warna putih Terus aku bakal pake brush favorit aku nih Apalagi kalo bukan glitter satu ya kan Oke langsung aja tapping atau tepuk-tepuk brushnya di area langitnya kayak gini Makin banyak kamu bikinnya makin bagus Kalo perlu penuhin biar langitnya makin rame Well bagian ini aku cepetin aja biar kamu gak boring Oh iya sekali-kali atur juga besar kecil brushnya Biar ukuran bintangnya tuh bervariasi Oke udah beres Sekarang biar gambarnya makin berdamek Bagusnya sih ditambahin awan-awan juga ya kan Nah langsung aja tambah layer baru lagi Terus brushnya udah jelas aku bakal pake brush awan kapas Biar gak terlalu oke Opacity brushnya turunin dikit ke 90% Oke lanjut Langsung aja aku coret-coret brushnya di bagian bawah Buat ngebentuk model awannya dulu Aku pengennya sih bentuk awannya tuh kayak kebelah dua gitu Jadi bagian kiri sama kanannya lebih gede atau lebih tinggi dari yang di tengah Kalau bentuknya udah keliatan kayak gini Lanjut tebelin bagian atasnya Oh iya coret juga bagian yang bolong-bolong brother Gak usah terlalu tebel juga gak apa-apa kok Namanya juga awan Ada yang tebel ada yang tipis Oke step berikutnya aku bakal nge-shading awannya Oke pertama kagebunsin nojutsu layer awannya jadi dua Terus aktifin alphalock di layer kopiannya ini Jadi awan di layer ini tuh bakalan aku ganti warnanya jadi warna biru yang super gelap kayak gini Nah buat ngewarnainnya pakai aja brush digital pen Langsung coret-coret semuanya sampai warnanya keganti jadi gelap Kali ini aku juga bakal pakai eraser tools atau penghapus lagi Ingat brush penghapusnya pakai yang awan kapas Terus opacity-nya di 10% aja So langsung aku gosok-gosok aja di bagian atas awannya Ingat kan tadi layer awannya ada dua Jadi kalau aku hapus-hapusin layer yang ini Maka yang di belakangnya tuh bakalan kelihatan Yang di belakangnya tadi warna apa? Warna putih lah brother Nah ini nih yang bakal jadi highlight-nya Disini aku hapus-hapusin dikit sampai ke bawah-bawah Tapi ngehapusnya tipis-tipis aja Ingat tetap fokusin bagian yang paling terang atau highlight-nya di bagian atas Nah kalau udah sekarang lanjut satuin dua layer awan ini ke layer langitnya Oke sebelum finishing aku balik pakai tools brush Terus warnanya aku ganti ke warna hitam Nah brush-nya pakai aja airbrush normal Jadi final touch-nya ini simple aja sih Aku cuma pengen nambahin shadow di bagian bawah awannya Oke last step Satuin semua layarnya Dan inilah hasilnya Thank you banget buat yang udah nonton sampai selesai Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like kalau kalian suka Subscribe juga biar gak ketinggalan update video yang berikutnya Elwa pamit See you guys on the next video Bye Bye